KABAR LANJUTAN LIGA 1 Kabar lanjutan Liga 1, 2022, PT Liga Indonesia Baru, PT LIB, memberikan harapan cerah untuk kelanjutan kompetisi. Komisaris utama PT LIB, Juni Rahman, mengungkapkan ada 3 opsi tanggal untuk melanjutkan kompetisi yang tertunda. 3 opsi tanggal untuk memulai kembali Liga 1 adalah tanggal 18 November, tanggal 25 November, dan tanggal 2 Desember. Lalu, PT LIB menargetkan pergelaran Liga 1 berakhir pada tanggal 16 April, 2023. Ada beberapa opsi tanggal, mulai dari tanggal 18 November, tanggal 25 November, dan tanggal 2 Desember kata Juni Rahman. Untuk selesainya, berakhirnya kompetisi, tanggal 16 April semua di tanggal 16 April karena tidak bisa lewat dari itu ujar Juni Rahman. Juni Rahman menjelaskan, Liga 1 harus rampung pada tanggal 16 April, 2023, karena Indonesia tengah bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, 2023. Adapun Piala Dunia U20, 2023, dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 Mei hingga tanggal 11 Juni, 2023. April harus selesai, karena Mei kitab Piala Dunia U20 dan itu semua sudah harus steril satu bulan sebelumnya. Bahkan, bukan sebulan, tapi dari November, nanti akan diinspeksi oleh FIFA ucap Juni Rahman. Pelatih Pesebaya Surabaya, Aji Santoso mengungkapkan waktu ideal kembali bergulirnya Liga 1. Menurut saya sih kalau pertengahan November cukup mepet karena ada beberapa klub melakukan libur kasihan jelasnya. Menurut saya kalau kompetisi kembali di putar akhir November sudah sangat ideal, karena masih ada waktu sekitar 25-27 hari untuk melakukan persiapan menurut saya cukup ideal pungkasnya.